Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nontonnya Halo social lovers, bertemu lagi dengan saya Indri Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya membuat kulit risol yang tidak mudah sobek dan lentur Cara membuat kulit risol yang tidak mudah sobek dan lentur sebenarnya cukup mudah Yuk langsung aja kita simak tipsnya Yang pertama tipis Agar mudah dibentuk dan dilipat-lipat, kulit risoles haruslah tipis Jika terlalu tebal, ia akan jadi kue dadar Membuat kulit dadar yang tipis dimulai dari adonan yang encer Adonan yang terlalu kepal akan sulit dialirkan ke seluruh bagian wajan datar Yang kedua, lentur Inilah kriteria terpenting dari risoles agar membuatnya tidak mudah sobek saat disi dan dilipat-lipat untuk dibungkus Agar ia lentur, kulit risoles harus dimasak hingga agak basah saja Jangan sampai menguning ataupun kering Jika kandungan cairan sedikit, tentu kulit risoles akan terapuh dan mudah sobek Yang ketiga, berbahan tepat Kulit risoles biasanya terbuat dari tepung terigu Namun kulit risoles bisa juga dikombinasikan dengan tepung sago ataupun tepung maizena Kombinasi ini bisa membuat kulit risoles menjadi lebih kuat dan lentur Penggunaan kuning telur yang lebih banyak daripada putihnya juga menghasilkan kulit risoles yang pas Jika menggunakan putihnya saja, kulit risoles akan terlalu cepat matang Yang terpenting, jangan menggunakan terlalu terlalu banyak karena akan membuat kulit risoles berpori Mudah bukan tipsnya? Sekarang, tidak usah bingung lagi bagaimana caranya membuat kulit risoles yang tidak mudah sobek dan lentur Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya, sosial lovers Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita Dadah! Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Terima kasih telah menonton!